Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 10 penjabat gubernur yang dirangkai dengan pelantikan Ketua TPPKK di lantai 3 Gedung C, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, selasa pagi 5 September 2023. Satu di antara penjabat gubernur yang dilantik adalah Harrison sebagai PJ Gubernur Kalimantan Barat, menggantikan Sutarmiji Rianorsan. Pelantikan 10 penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut dihadiri mantan gubernur dan wakil gubernur dari 10 provinsi serta Forkopimda Senin pagi. Untuk Kalimantan Barat, penjabat gubernur dijabat oleh Harrison yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah, menggantikan Sutarmiji Rianorsan yang selesai setelah 5 tahun mengemban amanah. Pelantikan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan berdasarkan hasil seleksi atas tiga nama calon PJ Gubernur yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Yang melahiri masa jabatannya, saya doakan semoga tetap justru kotima yang paling utama tidak ada masalah yang berkena lagi. Semua bisa selesai dengan baik, membawa nama yang baik, dan terima kasih banyak atas segala jeripaya, kerja keras, yang luar biasa di daerah masing-masing. Dan kemudian saya minta kepada pejabat yang baru untuk banyak yang minta masukkan kepada pejabat-pejabat lama, hal-hal yang positif. Dari pejabat yang lama, tolong diteruskan yang positif. Kalau ada yang kurang-kurang, ya lakukan koreksi-koreksi perbaikan, dan terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama. PJ Gubernur yang dilantik ini diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya dengan baik. Pelantikan PJ Gubernur ini juga dirangkai dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK untuk 10 provinsi di Indonesia oleh Ketua Umum TPPKK.